Oke boy, balik lagi sama gue, Aldirais, di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWheel. Oke boy, today kita lagi ada di Masjid Raya, ini ada di kota Padang nih. Kalau misalnya lihat di belakang, waduh pemandangannya indah banget. Ini adalah masjid terbesar di Sumatera Barat. Iya nggak ya? Kayaknya iya deh, soalnya ini masjid yang paling keren. Nah, kita hari ini bakal berbincang-bincang dengan customer-customer dari toko kita yang ada di Sumatera Barat, di Padang, yaitu Yankee Motorsport. Ya kan? Apalagi, ya nggak? Nah, di belakang gue sudah ada dua mobil yang cukup heboh. Yang di samping kanan gue sudah ada Toyota Innova, sedangkan di sebelah kiri gue ada Honda HR-V. Salah, Honda HR-V, itu dia maksud gue. Cuman kok dua-duanya pelatnya B ya? Yaudah lah, nggak apa-apa. Kita akan langsung pincang-pincang aja sama owner-nya kira-kira seperti apa kisahnya. Ini dia, owner Spotlight di Sumatera Barat. Oke, halo om, apa kabar om? Iya, baik. Boleh mengenalan diri dulu, apa silahkan om? Oke, nama gue Nugros. Gue dari Sumatera Barat, tapi pelat B. Itu dia! Om Nugros, asli Sumatera Barat? Bukan, cuma lagi tugas aja di sini. Oh alah, aslinya di mana? Asli Jakarta. Aduh, jauh-jauh ke Padang, ketemunya orang Jakarta juga. Iya, muter-muter aja. Muter-muter aja. Nanti sekarang di Padang ini lagi dinas nih. Lagi dinas. Di apa nih? Iya, sipil-sipil. Oh, ush. Waktunya banyak, gue. Ah, iyalah. Gimana, gimana om? Gini, om Nugros. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, om. Oh iya deh, om. Jadi boleh ceritain dulu om, di belakang ini ada mobil apa nih om? Oh, kalau ini sih mobil, gue juga buat harian ya. Mobil Toyota Innova. Innova tahun berapa nih om? 2020. 2020. Nah, kebetulan gue ambil nih buat, nama juga MPV. Nah, dia ada multi-purpose. Nah, jadi bisa buat jalan, bisa buat ambil sebuah keluarga, bisa buat sebuah barang, bisa juga buat ngece juga. Bisa ngece juga. Oke. Jadi, cuma ini lah. Ini alasan utama lo ambil mobil ini apa? Sebelum lo pake ya? Sebelum lo pake, om. Yang jelas nyaman. Kan itu udah dipake. Oh, udah dipake? Oh, sebelum lo pake. Apa udah pernah coba sebelumnya? Udah. Oh, jadi itu alasan lo udah pernah coba mobilnya, baru lo beli mobilnya? Iya. Apa alasannya coba? Nyaman? Nyaman. Terus, ya tadi, mobil keluarga bisa. Mobil keluarga bisa. Maksudnya, multi ya? Multi. Multi fungsi. Nah, buat ngece juga bisa. Benar, benar. Nah, kan kita kan cowok-cowok suka ngece juga. Ya, ingat, wahai wanita. Kami para pria juga punya ngece. Kami, kalau kau beli skincare mahal-mahal di mall, kalau kami beda. Skincare kami. Benar. Om Nugros, gimana pengalamannya setelah hampir setahun berarti ya? Pake mobil ini. Gimana pengalamannya? Kesel nggak? Oh, nggak kesel. Ini juga udah lintas Sumatera nih. Oke. Jadi, gue juga kan mesti, ya memang buah pabrik, memang standar kan? Iya. Bagus. Cuma kan gue mesti, ini juga, apa? Ya, safety lah buat keluarga. Nah, jadi cari-cari yang nyaman juga. Cari-cari yang kuat juga. Cari-cari yang modelnya bagus. Apanya tuh? Velg-nya dong. Cahat beneran. Gue lihat aja kece nggak tuh? Kece. Kece. Ini juga termasuk line-up yang bisa dibilang velg yang modelnya paling oke lah. Nah, waktu itu kan gue juga, pas pandemi kan banyak tuh, YouTuber-YouTuber. Banyak yang pake, kayak bintang kita Fitra Eri juga. Wih, ya. Fitra yang oke lah. Terus, nggak cuma Fitra Eri kan. Nah, makanya gue pikir, apa ya? Gue cari-cari. Jadi, awal pertama tau HSR itu gara-gara dari YouTube? Dari YouTube. Sama temen gue, ada lagi nih, yang mobil sebelah. Jadi, tuh, barang gimana? Kan gue bilang, bagus tuh kualitas. Terus, ada juga, sampai kualitas ini ya, kekuatannya. Sampai dipotong-potong. Yang dites, gue lihat. Waduh. Udah di lempar. Udah coba dilempar-lempar? Bukan, lintas Sumatera aja. Yang jalannya begini-begini lah. Oke, oke. Akhirnya, memutusin untuk cari. Tapi belinya di sini, di Padang? Di Padang. Nah, makanya itu. Dia tuh cabangnya di mana-mana. Kalau gue lihat. Oh, banyak aja cabangnya. Oh, banyak. Wah, bagus loh. Di apa sih, pelangnya? Gue juga penasaran tadi. Ini kan ngomongin. Oh, HSR. Oh, HSR. Wah, itu berapa. Dia gak ada garansinya juga. Ada garansinya juga? Maksudnya, tambahan. Beli isi balok, isi angin. Terus, tambah-tambahannya. Tempel ban. Tempel ban ya kalau istilah. Istilah Sumatera, tempel ban. Jelas modelnya dong. Mantap. Mantap. Dan kualitasnya kan macem-macem tuh. Ada yang casting. Ada yang casting. Ada yang Ford. Nah, gue ambil yang Ford. Itu dia. Ini harganya juga oke. Gak usah sebut harga lah kalau gitu. Takutnya orang rumah nonton ya. Harga. Langsung aja ke bos. Takutnya istri nonton kan. Ih, kemarin si papa bilang beli velg. Beli 2 juta. Tahunnya beli segitu lah. Kasus kan? Kasus. Tapi gimana om? Setelah beli gitu kan. Terus penggunaan apa yang merasain? Beda gak sih? Beda. Yang jelas ini kan ukurannya lebih dari standar. Iya. Nyamannya dapet? Itu yang jelas. Oh ya? Perhatikan gue. Jadi ketika ganti velg itu bukan berarti kenyamanan berkurang. Gak berarti. Kalau dengan spek yang cocok, bisa membuat mobil itu menjadi lebih nyaman. Lebih nyaman. Lebih keren lagi. Lebih keren udah pasti. Lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Banyak keren lagi. Banyak bonusnya. Terus, Amnokrut. Kalau dari handling sendiri sepertinya pas setelah pergantian velg. Nah, ini nih. Ya, Innova ini kan mempertahankan dia konvensional dia. Polo steeringnya. Coba kita keser. Om, kita keser sini. Oke, oke. Gue penasaran velgnya. Nah, ini. Biar teman-teman juga pada lihat gitu kan. Nah, yuk. Lanjut, Tom. Gimana, Om? Ini mobilnya udah kekinian banget ya. Jari-jari. Jadi, Innova ini kan model konvensional. Yes, betul, Om. Nah, dia perat bawaannya. Nah, sedangkan bahan force ini kan ringan. Iya. Kuat. Iya. Jadi lebih mantep dia. Benar. Jalan lurus. Ngebut 100 itu gak kerasa. Gak berasa apanya nih? Gak berasa ngebutnya apa? Goyangan ya? Ngebutnya ya? Nah, jadi dia walaupun dengan profil ban yang lebih tipis. Nah, dia masih aman. Tapi 23550 untuk Innova menurut gue udah paling top sih. Iya, dia lebih cengkram, lebih tipis. Dan lebih kelihatan gagah. Nah, Om. Sekarang ini. Om, boleh ceritain gak? Om, ganti velgnya kan di Anki. Iya. Boleh ceritain pengalaman Om waktu ganti velg di sana gak? Seperti apa? Dari pertama dateng ya? Oh. Atau mungkin pertama kali WA apa gimana gak? Oh, enggak, enggak. Langsung dateng? Kalau pertama dateng, gue langsung dateng. Oke. Ini ceritanya begini nih, Bo. Silahkan, Om. Jadi gue pengen ini nih, pengen nguji setelahnya. Oh, toko. Iya, kan. Gue pengen tau kan pelayanannya dulu. Bener, boleh, boleh Om. Jelas, pelayanan. Dateng. Dateng dong dia, apa, pemiliknya. Jelas siapa ya? Dia penanggung jawabnya ya. Iya. Toko dateng. Om, ada yang bisa saya bantu? Oh, untung dibantu ya. Bukan dibanting ya. Bukan dibanting. Kirain pelaknya. Iya. Oh, ini Om. Saya lagi pengen cari-cari pelak nih. Cuma di awal kan gue bilang, mau survei aja. Oh, ya silahkan. Mau survei, mau fitting. Pokoknya gue ini, layanin. Oke. Ini kita ada model-model terbaru. Ini model bahan-bahannya apa. Dijelasin semua. Wah, sampai gue gak ngerti tuh. Detail tuh? Oh, detail. Gak ngerti tuh, Om. Gak ngerti gue dari awalnya. Gak apa-apa. Itu memang salah satu SOP kita. Jadi, kalau kalian. Aduh, gue gak ngerti tentang velg. Gue takut nanti dibohongin sama orang-orang. Iya, takut. Kalau di HSR itu SOP-nya udah rata semua. Jadi, ketika Om dateng, pasti Om akan dikasih tahu. Om, ini ada velg casting. Ada velg for. Perbedaannya apa. Ini-nya apa. Lanjut, Om. Nah, selesai itu kan gue sampai ngerti. Sampai dia suruh hafal. Sampai ngerti, Om. Ngerti. Berapa SKS tuh. Pokoknya dari pagi sampai sore. Duh, gue dijelasin. Dari pagi sampai sore? Oh, ya. Nah, jadi ini model-modelnya. Jadi, kita punya banyak model. Jadi, om mau sukanya kayak gimana. Itu ada. Jadi, pilihlah sesuka Om. Nah, terus kebutuhannya apa dijelasin. Jenis mobil Om apa. Terus, nanti keunggulannya, cocoknya gimana. Kan gak semua orang paham itu. Betul. Tadi. Betul. Dia sebenarnya mau velgnya lebih besar, lebih kecil. Yang penting secara bawaan mobilnya. Standarnya. Standarnya itu gak ada yang lebih over kayak gitu. Over atau kecilan kayak gitu. Dijelasin semua. Terus, kita bisa fitting. Langsung fitting disitu. Fitting disitu. Berapa velg waktu itu nyobain ya, Om? Oh, banyak ya kayaknya. Berapa? Empat, empat, empat. Itu jari gue yang kebanyakan. Kirain dua belas. Ternyata baru empat. Baru empat. Karena itu. Baru empat aja udah cocok. Oh, iya. Jadi, gak perlu lama-lama. Berarti. Kalau penuhnya terpaksa. Apa? Kenapa bisa tujuh? Karena bingung. Karena mili velg itu gak segampang yang orang-orang bayangkan. Ya, kayak mili istri. Itu mili istri juga. Ya, sudah 12 lah. Sama. Oke, jadi menurut Om. Perlayanan di Yankee gimana? Jelas nomor satu lah. Nomor satu? Nomor satu itu. Pasti kita dilayani lah. Gak mungkin di-diman. Itu aja. Itu paling penting. Terus yang kedua kan velgnya itu kualitasnya. Kita lihat juga. Berarti udah berapa lama pake ini, Om? Baru setahun. Baru setahun? Oh, baru setahun, Boy. Hei, baru setahun. Kenapa masih bagus ya? Lihat. Makanya. Masih bagus. Lo gak dipake jalan apa gimana mobil? Lintas Sumatra, lintas Jawa. Udah, bolak-balik. Lintas Sumatra, lintas Jawa. Oh, udah terbukti. Itu mamam tuh. Udah setahun nih. Langsung gue coba. Jujur ya, jujur ya. Gue pikir kayak baru sebulan-dua bulan loh. Temen-temen bisa lihat sendiri ya. Velgnya masih mulus banget. Tuh. Gak ada lecet-lecet. Warnanya juga masih kayak baru ya. Maksudnya warnanya gak pudar kan? Itu yang gue suka. Dia kena becek, kena apa. Coba lihat Sumatra sendiri kan. Wah, jalan-jalan. Gue ajak kemarin pecah, Ban. Itu tuh. Pokoknya gak bisa dibilang kata-kata lah pokoknya. Luar biasa. Sampai istri gue ngiri. Kok ngiri? Hah? Yang gue lapin itu juga. Istri yang gak dilapin. Ya, emang begini lo velg dilapin. Ya, ya. Treatment-nya beda. Gosok, gosok. Gosok. Oke, om, nungguan. Terakhir, om. Om punya kritik dan saran gak, om? Untuk HSR Wheel atau untuk jantung motor sport? Kalau Stair Wheel sama Yankee, Jelas sudah bagus. Cuma, Perbanyak modelnya lagi. Oh, minta dibikin pusing ya. Oke, baik. Sip. Untuk kuliah atas, udahlah. Oke, kita udah... Pertahankan lah ya. Pertahankan. Jadi, emang kan orang itu apalagi cowok ya. Kadang-kadang bosen. Kadang-kadang... Wah, kan suka lirik-lirik ya. Nah, daripada gontek ganti istri, Gontek ganti, elok. Benar, benar, benar. Cocok. Cucok. Oke, oke. Siap. Seru bawa nih, bro. Tapi kalau kita ngobrol lagi, ini bisa sampai satu jam nih. Aduh, gak bisa. Nanti kita ngobrol lagi, om. Siap, siap. Oke, om. Oke, om. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih, om. Terusnya. Sekarang kita mau review mobil yang sampingnya satu lagi. Oh, iya. Siap, aja. Oke. Ya, apa-apa. Oke, di Anka ini salah satu official store kita yang ada di Padang. The one and only. Hanya Yanke yang ada di Padang. Nah, di sini menjual, ya. Tau lah, velg HSR. Pasti semuanya velg HSR. Dari ban kita punya 4seum, Acelera, Z-Tex. Terus, Yokohama. Ada telpon. Nah, udah gitu ada lower kit juga. Ada BBK juga. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah. Assalamualaikum. Nah, jawab dong. Nah, gitulah. Nih, ada lower kit. Ya kan? Ini untuk mobil apa nih? Mercedes-Benz W204. Tuh, ya kan? BMW M46. Tuh. Ini apa nih? Lower kit kita ready. BBK? BBK ready nggak di sini? Nggak ada. Tapi kalau misalnya kalian mau, ya kalian bisa request aja. Aman aja tuh. Bisa kita kirim-kirim, ya kan? Dan yang pasti, seperti pada umumnya. Kalau apa? SOP di seluruh toko. HSR Wheel itu yang pertama adalah. Kalian boleh bebas fitting. Ya, jadi silahkan dateng. Coba-cobain velg. Jangan takut. Aduh, nanti kalau nggak cocok. Disuruh bayar. Atau gimana? Nggak. Tenang aja. Semua SOP kita sama. Kalian cobain dulu velgnya ke mobil kalian. Kalian ngerasa cocok. Suka. Baru bayar. Kalau nggak cocok, nggak suka, yaudah. Cari aja yang lain. Ya kan? Simple. Oke, boys. Selanjutnya, ini adalah owner dari HRV yang paling ganteng ini. Om, boleh perkenalkan dulu. Om, namanya siapa? Silahkan. Nama saya Azmi. Halo, Mas Azmi. Asli Sumatera Padang? Asli Padang. Asli Padang. Oh, iya. Sama. Saya juga asli Padang. Cuman bahasa Padang ini cuma 10% biasanya. Maksudnya asli. Anak dari kedua orang tua yang asli lahirnya dari Padang. Kayak nama gue Azmi, Azmi Minang. Oh, bener. Kalau kemarin di Jambi ada yang namanya Anja. Anak Jambi. Anak Jambi. Oh, sekarang Azmi asli Minang. Wah. Anak Jambi keren banget. Betul. Om Azmi. Iya. Boleh ceritain nih, om. Di belakang kita nih ada mobil apa, om? HRV. HRV. Tahun berapa, om? Tahun 2017. Seri... Berarti belum yang facelift ya? Belum. Belum. Ini yang HRV pertama ya. Pertamanya kan tahun 2015 ya. Ini gue ambil 2016. Oke. Kenapa, om? Alasan om pilih mobil ini, om? Ini waktu itu gue ambil di Jakarta sih. Itu dia, makanya. Kenapa pelatih Jakarta ya? Iya. Tapi kan orang yang bawa kan orang ke Padang juga, mah. Oh, gitu. Beli di Jakarta terus bawa ke Padang. Bawa ke Padang. Kenapa belinya di Jakarta? Kenapa nggak di Padang, om? Waktu itu gue mau dipindahin ke Padang. Sebelumnya gue pakai menu apa? Matic. Nah, gue ganti manual. Pilihan gue HRV. Ini manual berarti? Manual. Kirain Matic. Kenapa pilihnya HRV? Karena dia city car sih, om. City car, jadi buat yang kota-kota lumayan lah. Antar kota masih enak, di dalam kota masih enak. Tapi kan beda, om. Kalau kita ngomongin sama Innova kan, size-nya beda. Ini kan nggak bisa bawa barang sebanyak Innova. Betul. Kenapa, om, pilihnya ini? Buat kota-kota aja sih, om. Jadi emang tujuan awal beli mobilnya memang untuk dalam kota ya? Dalam kota, harian. Oke, seru sih. Terus, apa om yang om rasakan setelah menggunakan mobil ini? Ini berarti udah lama dong, udah hampir 6 tahun ya? 2017. 4 tahun ya, 4 tahun. Gimana pengalaman om pakai HRV? Iya, enak sih kalau untuk dalam-dalam kota, mau keluar kota juga bisa. Dia juga rendah kan, jadi... Manuvernya masih enak. Giole masih berasa gitu lah ya. Agak-agak mirip sedan lah, agak nampak dikit. Iya, agak-agak nampak. Jadi alasan utamanya beli ini apa, om? Beli apa? HRV? HRV ya. Iya, kalau dari apanya penampilannya, ya udah inilah. Udah futuristik lah ya? Futuristik. Terus buat modil juga nggak banyak PR sebenarnya. Oh, cuma ganti velak aja ya? Ganti velak di HSR sama nambahin audio lah dikit. Nambahin audio dikit. Oke, jadi yang udah dimotif apa aja nih om? Ganti velak sama ganti audio? Audio, gue pasang audio karena gue suka dengerin musik juga kalau di jalan. Waduh, musiknya apa tuh om alirannya? Apa aja masuk. Apa aja masuk? Dari Kasidahan sampai Rock sampai Pop sampai Minang. ABG susah. Sampai Dandut semua masuk kita mah. Sampai Timur. ABG ya om? Angkatan babi gue. Om. Siap. Ganti velaknya di mana? Di HSR dong om. Gimana? Di Anke? Di Anke. Boleh nggak ceritain pengalaman om om peganti velak tuh kayak gimana? Waktu itu gue udah niat juga sih mau ganti velak. Nanya-nanya sama temen-temen. Terakhir pilihan. Ngarahin temen gue sih yang kasih referensi. Bahasanya ada toko velak yang... Apa namanya? Model velaknya itu nggak ketinggalan. Ketinggalan juga update juga. Ini gue main ke sini ke Yankee. Yang di lolong sebetangnya. Itu hotel Pangeran ya? Pangeran. Itu gue ganti velak di situ. Pelayanannya gimana tuh waktu om dateng? Waktu itu om Yudi ya om Yudi siapa namanya itu sebelum yang sekarang sekarang kan om Benny. Ramah juga ramah orangnya ramah. Terakhir nggak salah dia pindah bukan baru ya nggak nggak salah. Sekarang ramah lah. Pelayanannya gimana om? Pelayanannya bagus. Ganti ganti fitting segala macam boleh kan? Boleh fitting, fitting dulu. Kalau nggak beli juga nggak masalah. Iya. Yang penting nyoba dulu aja. Sampai nyoba dulu. Karena kan kalau misalnya kita beli barang nggak dicoba dulu kan nggak tahu rasanya om. Betul. Kecuali milik istri nggak boleh dicoba. Betul kok? Betul. Nah pengalaman om setelah pakai ini udah berapa lama om velaknya om? Kayaknya udah lumayan lama ya. Lumayan sih. Iya 2018 akhir kayaknya. 2018 akhir boy. Berarti udah hampir tiga tahun ya. Felaknya. Felaknya. Kondisinya om bisa lihat sendirilah. Masih bagus ya. Ini mah mobilnya diparkir doang. Tahu gue sih. Iya kan om? Iya. Ada sih ke kota-kota juga ada. Seputaran Sumatera Barat lah. Keliling Sumatera Barat. Bukit tinggi. Maksudnya mobil dipakai? Iya dibawa kukit tinggi. Bukan diparkir doang mobil di rumah? Pakai dong. Tapi kok masih bagus velaknya? Iya. Ini lebih lama lagi. Itu setahun. Ini udah mau tiga tahun. Tapi ini jujur aja nih. Ini perkenatan kayak baru pakai tiga bulan nih. Masih mulus? Kan HSR. Tapi kok bisa begini ya? Keren banget ya. Iya gue rawat juga sih. Diapain? Ya rawat aja. Rawatnya gimana coba? Iya rajin-rajin dibersihin. Sama juga gue juga hobi detailing sih. Oh iyalah. Karena kalau misalnya mobil kita clean gitu ya om. Bersih. Enak dilihatnya. Dilihatnya enak. Apalagi dipakai omnya. Betul. Itu lah makanya. Wahai para istri sebelum suami pulang. Harap mandi ya. Jadi gimana om? Selama tiga tahun pake puas gak om? Puas sih. Puas banget ya? Iya. Oke. Tahan. Gue sih kebetulan udah ganti bannya sih ini. Bannya udah ganti. Oh bannya? Bannya udah ganti tapi bannya masih. Masih. Bannya gak kuat. Kalau audionya sendiri apa aja om yang sudah di upgrade om? Ya biasa sih om. Untuk buat enak. Head unit. Head unit itu pake apa om? Head unit gue pake Kenwood. Pake Kenwood. Terus tambahan audionya apa lagi? Subwoofer? Gue pake di depan pake 3-way. Di belakang 2-way. Di belakang pake 2-way? Iya. Pake subwoofer lagi? Gak. Pake subwoofer lagi. Pake subwoofer. Puas dah. Mungkin puas. Range aja range. 10 juta ke bawah. Atau 20 juta ke atas. Aduh. Harus dibilang juga nih. Kasih tau lah tipis-tipis lah. Biar kita tau. Ya gak sampai 100 lah. Om Asmi modif mobil ganti audio izin istri apa enggak? Yang penting kalau gue biasanya duluin istri dulu. Jadi belanjain istri dulu. Iya. Baru kita nyawbinya kita talurkan. Wih. Ini salah satu pepatah. Eh bukan pepatah. Wih jangan nih nih. Siap om. Nanti saya akan belanjain istri dulu baru modif mobil. Siap. Kayak lagi repetannya nanti om. Benar. Jadi berapa om? Ya gak sampai 100 sih. Gak sampai 100. Tapi 150. Di atas 70. 80-an gitu. Kenapa om? Kenapa? Jujur. Terus saya bukan orang yang suka main audio. Saya udah lama main audio. Itu dia makanya. Saya dari dulu kan konsepnya tuh racing. Jadi lebih suka ya kenal racing. Terus part racing gitu kan. Nah sekarang orang suka bingung. Exterior. Exterior-interior. Interior pun juga kayak jog racing. Steer racing segala macem. Saya karena suka bingung kayak. Kenapa ya orang mau modif audio sampai puluhan juta. Bahkan sampai ratusan juta. Itu juga gue bingung tuh. Kayaknya teringat gue udah ini. Udah ada penyakitnya. Nah ini. Gue pernah ngobrol sama salah satu pakar audio om. Dia bilang gini. Kalau kamu udah coba audio harga 10 juta. Kamu pasti akan mau yang 20 juta. Kalau kamu udah denger audio yang 20 juta. Kamu pasti pengen upgrade yang 30 juta. Ya. Karena gak ada abisnya. Luar biasa. Gak ada abisnya sih. Kalau diturutin. Bonyok gitu. Kalau gue sih yang penting dapet selera kita. Dapet. Puas. Sudah cukup. Abis ini aku mau coba denger lagu diri kamu boleh? Siap. Boleh. Oke. Yaudah. Kalau gitu kita akhiri dulu video kali ini. Om. Sorry. Ada kritik dan saran buat HSR atau buat Yankee om? Buat mas sikit. Ini aja sih kali. Ya mudah-mudahan HSR bisa berkembang lah. Kayak di Padang ini. Peminatnya juga lumayan. Mudah-mudahan cabangnya bisa bertambah. Gue di setiap kota juga begitu. Ya bagus sih HSR. Siap. Gue bilang keren HSR. Terima kasih om Asmi. Semoga om Asmi puas. Dan semoga lebih lama lagi velgnya udah 3 tahun ya kan. Kalau bosan om tinggal datang ke toko ya. Tuker tambah. Siap. Siapa tau pengen gak. Daripada ganti Bini om. Itu tanya urusannya. Yaudah. Bois gitu dulu cerita 2 mobil ini di Padang. Bual diri sudah diri. Jangan lupa ingat velg ingat HSR. Jangan lupa. Jangan lupa ba bagi. Se天udes. Jangan lupa. Ya. Jiaken Ups.